Share kegiatan di pagi hari mulai dari COD tipis-tipis, masak air, dan temenin Gibran Halo guys, di pagi ini aku awali dengan pergi COD ke tetangga aku Gak jauh dari rumah ya, karena aku juga ada jualan olennya juga Kebetulan ada tetangga yang mesen ya, jadinya aku pesenin, bukan pesen ya, aku anterin maksudnya COD ya Pagi-pagi, sepulang itu aku rencananya mau bersih-bersih dulu, lalu berangkat kerja ke kantor Pokoknya diusahakan pagi-pagi banget itu harus produktif ya Aku harap kalian juga bisa produktif ya, produktif disini tidak mesti menghasilkan uang Tetapi juga mungkin dalam bentuk kesehatan, olahraga misalnya, dan juga dalam bentuk kreativitas-kreativitas lainnya Setelah aku pulang COD-annya, ini aku langsung ke dapur karena ngedenger suara air yang mendidih Nemu istri udah masak air untuk anak dipakaiin mandiin Gibran By the way, jangan salvok ya, sama kocor atau tokonya yang ini ya, ini tuh legend banget Daripada nggak kepake, yaudah selama bisa dipake, dipake aja Lanjutin aku lagi matiin kompornya, terus aku mau tuangkan ke termos Karena memang Gibran-nya juga lagi baru bangun, yaudah deh istriku tenangin aja dulu Pokoknya masa air pagi-pagi itu adalah kerjaan yang wajib banget Apalagi kita punya anak kecil, terus juga kebetulan tinggalnya di daerah dingin Kalau mandi itu wajib banget yang namanya air hangat itu pake mandi Nggak mesti pake mandi sih mungkin buat kalian yang mungkin suka ngopi, suka ngeteh Nih aku saraninnya wajib deh masa air pagi-pagi Terlebih kalian juga harus pake termos Suka banget pake termos ini karena 24 jam lebih itu airnya tuh masih panas guys Ini aku rekomendasiin sih buat kalian yang suka masa air pagi Terus nggak mau boros sama gas, masa-masa air langsung taruh di termos gitu, hemat Daripada kalian kalau misalkan lagi pengen ngopi, pengen ngeteh Terus pasang tekonya itu ke kompor, nyalain kompor Kan lumayan boros tuh sama gasnya Yaudah deh aku rekomendasiin buat kalian yang mau cek di deskripsi aku ya Atau silahkan kunjungi langsung Facebook Basarkerta Ada yang nanya kok tiap pagi banget ya masa airnya Ya iya yang namanya kebutuhan ya wajib dong kita lakukan Sebenernya sih bukan karena ngopi dan ngetehnya juga yang bikin tiap pagi Tapi karena anak yang harus pake mandi air panas, air hangat maksudnya makanya wajib banget kita masak air pagi-pagi Nah ini aku lagi ajak Gibran main di teras-teras dulu karena Gibran juga baru bangun Dan istri juga udah selesai nananginnya selesai baru bangun Biasanya gitu ya kalau anak baru bangun harus ditenangin dulu nih sama ibunya atau kalau nggak sama ayahnya Dan istriku juga lagi siapin sarapan sama siapin tempat dan bahan-bahannya mandi Gibran Yaudah deh aku aja yang ajak main Gibran di teras-teras nih Jangan salvok sama ada suara anak kecil ya itu suara anakku Gibran Karena kebetulan pas aku lagi ngedubbing ini aku juga lagi main sama Gibran gitu Kebetulan juga Gibrannya juga lagi baru-baru aktif ngomong lagi sangat-sangat aktif banget Yaudah deh daripada ngurus kerjaan kita terus nggak jagain anak ya nggak apa-apa gitu ya Semoga kalian juga nggak terganggu dengan suara ini Lagi cium-cium lagi peluk-peluk yang namanya anak walaupun belum mandi tetap suka banget sama aromanya Begitu nggak sih kalian? Aku rasa semua orang tua begitu ya Anak kecil walaupun belum mandi kita tuh suka banget sama aromanya terlebih anak kita Nah ini istriku juga lagi mau ngambil Gibran alih gitu ya Karena memang saatnya Gibran mau mandi dibawain handuk tuh Di usianya yang hampir 8 bulan Gibran masih tetap pakai air hangat Dengan harapan ngasih yang terbaik dan tetap sehat walafiat Sekian dulu video kali ini semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Serta tekan loncengnya biar dapat notifikasi video terbaru dari aku Terima kasih sudah menonton See you next video Sub indo by broth3rmax